Intro Oke hello semuanya Apa kabar nih teman-teman semua Yup di video kali ini kita bakal Ngebikin video tutorial sekaligus Analisis nih teman-teman Nah fokus yang bakal kita bahas di video ini adalah Beberapa kesalahan umum yang Tanpa kita sadari nih tapi kita selalu Ngelakuinnya gitu teman-teman dan gue yakin Banget ya sebagian besar dari PUBG Mobile Players pasti pernah Ngelakuin kesalahan ini That's why gue ngebikin video ini dan gue juga Ngumpulin beberapa footage gameplay Gue ketika gue ngebikin kesalahan dan Bakal kita analisis bareng-bareng di video Kali ini jadi kita bisa mengevaluasi Dimana kesalahan kita jadi kita bisa belajar Hal baru gitu buat improve skill kita Well sekarang kita gak usah buang-buang Waktu lagi kita langsung aja nih masuk ke Kesalahan pertama Yup yang pertama itu adalah jebakan revive Dari tim kita sendiri nih teman-teman Apakah ada yang salah kalau misalnya Salah satu dari teammate kita ada yang Knockout terus dia minta tolong revive Sebenernya gak ada yang salah cuy dan kalian pun juga gak salah Masalahnya kalau misalnya Kalian biasa bermain random squad Nah mereka ini biasa gak ada otak cuy Mereka tuh cuma minta tolong revive doang tapi dia Gak infoin dimana aja ada lawannya Jadi begitu ntar kalian nyamperin Kalian udah disurprise sama lawannya Nah gue sering banget nih jumpa random squad yang seperti ini Awalnya mereka tuh gak ada ngomong sama sekali cuy Sama sekali gak ada ngomong Tiba-tiba udah knockout mereka tuh bener-bener berisik banget dan ganggu banget Otomatis ya kita sebagai tim udah yang pertama tuh gak enakan Yang kedua itu pasti udah emosinya udah kecampur gitu ya Kita udah gak fokus karena yang ini udah teriak-teriak Yang Ono juga udah teriak-teriak gitu Nah kalian coba tonton dulu deh footage yang ini Oh no Yaelah disini juga ada lawan Ah ya itu nah makanya Sabar Lu sendirian Lu sendirian Sendirian apaan gue nge-revive yang nomor 4 itu Makanya lu open mic dari tadi Oh iya Oh mati aja Oh di tembok ada itu Ah sebagang Ngajak bunuh diri bareng si *** nih ternyata Kawan gak kok si tau dimana Iya berdasarkan scene yang baru aja kita tonton bareng-bareng nih Gue itu mati kayak gini tuh bukan sekali dua kali gengs Ada 10 kali kayak karena random squad ini Fokusnya itu bukan ngasih petunjuk gitu Dimana ada lawannya gitu Mereka tuh cuma fokus ngajakin debat Dan yang paling penting tuh lo revive gue gitu Nah kalo temen-temen perhatiin ya tadi ya Pertama kali tuh gue ditembakin dari jauh Dari arah sebelah kiri Nah gue udah gak fokus tuh kan Gue pikir lawannya udah di sebelah kiri gitu Ternyata ada satu orang persis di belakang Tim gue yang knock on Mereka gak ngomong sama sekali coy Begitu gue udah knock on Mereka baru bilang Ada lawan tuh di depan lo Itu kan gila ya Itu bukan minta tolong Malah minta mati bareng gitu geng Oke jadi apa sih hal yang bisa kita pelajari dari scene ini Yang pertama itu jelas Kalo seandainya kalian adalah orang yang knock on Paling bener itu kalian infoin dulu nih Keteman kalian yang mau nyelamatin gitu ya Infoin dulu apakah di sekitar kita tuh aman gitu Jangan sampe dia yang mau nyelamatin Malah kita ajakin mati bareng gitu temen-temen Dan buat kalian yang mau nge-revive Kalo misalnya lawannya belum keliatan Kalian gak dapet info yang cukup Menurut gue gak usah di-revive cuy Dan gue dari sekarang ini juga ya Dari kejadian terakhir ini gue juga Seandainya gue gak tau situasi persisnya Di tempat temen gue yang knock on Gue gak bakal nge-revive Kecuali dia kasih info yang jelas gitu temen-temen Nah sedangkan buat temen-temen yang suka bermain dengan tim ya That's good for you Karena tim kalian bakal mengerti kalian ya Ketimbang kalian bermain dengan random squad ini Malah lebih relate ke orang-orang yang bermain random squad gitu temen-temen Maka dari itu juga gue masukin hal ini menjadi sebuah kesalahan yang Secara gak langsung tuh sebenernya kita sadar gitu Cuman kita suka lupa gitu Kalo kita tuh ngebikin kesalahan ini dan kita bakal ngelakuin kesalahan ini secara terus-menurus Maka dari itu gue bikin video ini Semoga buat orang yang knock on bisa lebih meng-improve lagi gitu ya temen-temen ya Buat orang yang pengen nge-revive juga bisa lebih mengerti lagi gitu Jadi kita bisa sama-sama improve lagi nih Well next Yup yang kedua adalah ngebuka pick and fire terlalu lebar nih temen-temen Kalian pernah gak sih ngerasain gitu Kalian lagi QA-QA itu ya yang paling kiri kanan-kiri kanan itu loh Pernah gak sih kalian ngerasain Kayaknya gue terlalu lebar ke kiri deh Atau kayaknya gue terlalu lebar ke kanan deh Gue sendiri sebagai casual player atau player biasa aja Gue ngerasa gue pun masih belum bisa memaksimalkan fungsi ini ya Fungsi lean ini semaksimal mungkin Karena fungsi awalnya itu kan bener-bener buat nge-block badan kita gitu Buat nge-nutup badan kita Dan kita terlihat sekecil mungkin gitu buat di-hit gitu Seminimal mungkin untuk kena hit gitu temen-temen Sedangkan gue masih sering ngebuka pick and fire-nya ini Itu terlalu lebar ke kiri ataupun ke kanan Nah gue juga sering nih ngeliatin Mau random squad, mau orang yang ada di Youtube Itu masih banyak banget cuy Yang ngebuka lane-nya itu masih bener-bener besar banget Seolah-olah sama aja kayak menggunakan scope biasa gitu Nah gue tuh yakin banget nih Semua dari kita pasti ngerti nih soal masalah ini ya Karena dari video gue 1 tahun lalu atau 6 bulan lalu Gue juga udah sering ngebahas soal hal ini Cuman kita tuh kadang suka lupa Suka yaudah bodo amat aja gitu temen-temen Well sekarang kita coba deh Tonton dulu ya scene ini Kenapa gue bilang Kalau pick and fire yang lebar itu bener-bener bahaya banget gitu Tonton! Yang rame dia gak berani gak hapusing gal Yang rame dia 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 gak hapusing gal Melakukan hal seperti ini ya Dan ini sebenernya krusial banget Fungsinya jadi kalo misalnya kita ngambilnya Terlalu lebar itu sama aja gak Gak kepake gitu pick and fire ya jadi gak efektif Gitu gengs Maka dari itu disini gue mau ngajak kita bareng-bareng nih Improve lagi ya kalo misalnya Temen-temen ada yang ngerasa kalo gue juga ngerasa nih Pick and fire gue lebar banget gitu sering mati nih Karena ini well disitu kita sama-sama belajar lagi Gengs maka dari itu gue masukin Hal ini menjadi sebuah kesalahan yang Kita tuh tau cuman kita suka lupa gitu ya Next nomor 3 Yap yang ketiga itu adalah selalu ada lawan setelah perang nih Temen-temen ini adalah salah satu hal yang Kita masih suka lupa juga Kadang kita abis ngelawan satu squad Kita ngerasa wah temen ini udah aman gitu Kita langsung buka badan gitu aja Padahal ya kita tau masih banyak gitu Lawannya yang bisa aja datang secara tiba-tiba gitu Nah yang seharusnya kita lakukan kayak di scene gue sekarang ini Harusnya itu kalo misalnya gue tau ada lawan Gue harusnya kayak ngisi darah, reload, atau boosting Gue harusnya masuk ke dalam toilet tadi Cuman gue ngerasa kalo lawan ini cuma ada di ujung sana doang Kadang terlalu menyepelekan Dan yang sedang gue latih sekarang ini Gue harus selalu ngerasa setiap setelah perang itu Kita tetap ada lawan gitu di depan kita Jadi kita tuh tetap was-was Kita tuh mainnya tuh gak terlalu overconfident gitu temen-temen Bahkan gue sendiri masih sering kok ngelupain hal-hal kecil Tapi penting yang seperti ini ya Jadi kalo temen-temen ada yang ngerasain hal yang sama sama gue Kalian gak sendiri Gue juga masih suka lupa cuy Seperti kita abis perang itu kita suka lupa Kalo masih ada lawan gitu ya Yang bisa aja datang kapan aja Karena dia gak dengar kalo kita tuh perang gitu Nah kayak di momen ini nih Gue knock in lawan Sebenernya itu gue harus ganti senjata cuy Setelah gue pengen n-end dia ya Cuman disini gue menyepelekan hal itu Padahal gue tau gue bisa ngeganti senjata Cuman karena gak gue biasain Tentang hal itu Padahal tuh hal simple juga ya Yang semua orang bisa lah ngelakuinnya gitu Jadi Poin di video ini adalah Gue cuma mengingatkan doang ya Beberapa hal-hal simple gitu ya Yang kita lupain Tapi kita tau kalo itu penting gitu temen-temen Gue cuma Bantu menegaskan aja Semoga Selesai dari video ini Kita bisa sama-sama improve juga Disini juga Gue gak bilang kalo gue tuh udah perfect disini Gue juga Lagi belajar cuy Makanya gue Upload video ini Biar kita tuh bisa sama-sama improve gitu temen-temen Well gue pikir segitu aja videonya Terima kasih banyak yang udah nonton sampe abis Kalo kalian suka sama video ini Kalo udah tau harus ngapain Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa septeng Terima kasih.